Intro Halo teman teman tim channel Halo kali ini kita main lagi nih Di kandangnya Mitsubishi Second Nah ini banyak-banyak banget Kalau teman-teman nyari Xpander Second harga oke, harga murah Atau yang jarang di showroom lain ini ada Mitsubishi Delica Betul Di sini unitnya juga ada banyak Nanti kita ulas satu persatu Tentunya kita udah bareng sales konsultan dari DSS Motor Cine Kan Indy apa kabar? Hai Sehat selalu Alhamdulillah Kita ketemu lagi ya Semoga gak bosen Semoga teman-teman juga yang nonton Bisa jadi perbandingan harga Ya kan Karena mungkin di tempat lain gak ada Di sini ada unit-unit tertentu Apalagi masalah Mitsubishi Soal Mitsubishi Use carnya di sini tempatnya nih Betul banget Dan kualitasnya bagus-bagus ya kak? Udah pasti dijamin gak bekas banjir ataupun tabrakan Nah itu udah pasti Udah pasti banget Ada garansinya gak nih? Ada untuk pembelian cash kita ada garansi mesin transmisi AC Selama satu tahun atau maksimal KM 20 ribu Dan khusus untuk di DSS Cine Kita ada free jasa service selama satu tahun ke depan Mantap Apalagi kredit Banyak Banyak banget Dari sininya dapet Dari pihak pembiayanya dapet Biasanya seperti itu Betul Nanti kalau mau konsultasi hubunginnya ke Nomor yang ada di bawah ini Ada di video Lokasinya DSS Cine Cine Karena mobilnya banyak Banyak banget Untuk mempersingkat waktu Kita langsung saja yuk Saksop aja Dari ujung tono Boleh Ini ada beberapa delika ya Banyak nih teman-teman Ini gak semua di showroom ada nih Gak ada Gak semua surung punya stoknya Kita punya stok 1,2,3,4,5,6 6,6 Ini belum ada lagi yang dibakang Kita masih punya lagi yang dibakang 7,8,9 Sekitar 9 unit 9 unit Delika Kalau teman-teman beli baru Harganya mungkin pada waktu itu Di atas 300 ya Lebih Dia sekitar range harga baru itu 350-400 Kalau gak salah Tahun-tahun Nika 2015 Tapi registrasi beda-bedanya Ini ada yang registrasi 2016 17 sama 18 Oke jadi harganya macem-macem Betul Untuk harga case-nya mulai dari berapa kak Termurahnya Oke Untuk range harganya itu Dari harga 190 juta Sampai 210 juta nego harga Nego Nego sampai jadi pokoknya Udah menarik ya Turunnya hampir 50% itu Oh iya luang jauh Lebih lagi dari 50% Dan itu masih nego lagi loh Masih-masih turun Masih turun lagi tenang aja Kita kan gak nego Di videonya kita gak nego Ini udah dikasih harga best price gak nih? Belum Masih bisa nego lagi? Oke Jadi aku yang aku sebutin Di angka untuk case ini Kalian masih bisa dateng Nego lagi Pokoknya nego sampai jadilah Sampai jadi sepuasnya Teman-teman Betul Untuk kilometernya kak Kilometernya itu Macem-macem ini Macem-macem Jadi Kilometer kita Jadi gini Semua unit yang kita punya kan Unitnya real nih Apa adanya ya Kita gak mainin Kilometer Udah pasti unit aman Bebas banjir Bebas sabrak juga Jadi kilometernya kita dapet Apa adanya nih Ada yang tinggi Di atas 120 ribuan Ada yang sekitar 71 ribu Sampai 80 ribuan Sampai sekitar 100 ribuan aja Jadi beda-beda Masih bagus Masih standar pake lah Betul Untuk tahun 2015 ya Betul Untuk unik 2015 Ada registrasi juga Tadi di 2016 17 Sampai 18 Silahkan pilih sendiri Ada 9 unit Bisa buat Direntalin Nah Bisa buat Usaha Apa gitu kan Atau Kalau yang hobian banget Bisa jadi camper van Iya bisa jadi camper van Karena ini Kelasnya teman-teman Kalau head-to-headnya Dia Mohon maaf Kalau saya salah ya Toyota Foxy Betul Kurang lebih Mazda Bianti Iya Sama Bianti bisa Nissan Serena Tapi head-to-headnya Ground Clearingnya Lebih tinggi Tertinggi Tertinggi Lebih tinggi kan Dibandingkan Kalau sama serena Lebih tinggi Betul Kayaknya Kalau untuk Buat teman-teman Yang suka family car itu Suka jalan-jalan keluar Suka jalanan tanjakan Aman Ini seven-seater ya Seven-seater Eh tengahnya Eh enggak deh Joke captain seat Captain seat Ya di belakang bisa Tiga lah Bisa lah Seven-seater lah ya Dan itu Enak banget Nyaman Boleh test drive Boleh nyoba Sampai puas Boleh Dokumen lengkap Lengkap Nanti dituliskan Delika harganya Sekian-sekian Jadi dijadiin satu aja ya Boleh Nanti kalau Yang kepo banget Sama aku Mau tau dong Delikanya yang apa aja Boleh aja sih Nanti Nanti dikasih fotonya Dikasih ininya Deskripsinya Betul Selanjutnya Ini dia Ini baru datang nih Baru datang Nanti terima Terima rapih ya Oke Pasti Oke Jadi buat temen-temen yang ada disini Kenapa banyak videonya yang Mungkin keliatannya belum kinclong Karena memang banyak unit yang baru sampe Oke Tapi gak usah khawatir Kita akan salon unitnya Kita akan rapihin Kita akan bersihin Dan akan ada pengecekan kembali Sebelum unit keluar ke customer Oke Yang pasti kaki-kaki aman Aman Bodi-bodi yang lecet-lecet Pasti nanti di Bipair ya kan Nanti kita Akan ada nego harga nih Jadi Gimana nih enaknya customer Karena ada juga customer yang mau langsung bawa aja Oh gitu Ada juga Bisa dibajongin ya Bisa juga Tapi harga yang tertera ini harga yang sudah rapih Kita mesin nego aja Masih nego ya Jadi kita tinggal lihat aja nih Nanti negonya bisa jauh apa-seberapa Oke Coba harganya berapa Ini outlander Dia yang limited nih Yang limited Panoramic Iya Yang PX Automatic Limited 2013 Jadi fast lift itu masih lama ya Belum fast lift dia Masih yang grill lama Grill lama 2013 2013 Untuk harga casenya itu Harga casenya itu di 175 juta Sorry 160 jutaan aja 160 juta Masih nego harga Itu 160 tuh kondisi mobil rapih Kondisi Nanti Nantinya bakal rapih Kalaupun rapih juga Kita bisa nego juga sih Pokoknya tinggal nego aja nih Mau enaknya gimana sama customer Maksudnya 160 tuh rapih Tapi masih bisa turun lagi Masih bisa turun Kondisi apa adanya kayak gini Berarti lebih murah lagi dong Betul Oke Jadi tinggal nanti Customer maunya gimana Siap Sesuka hati ya Enak diobrolin aja Untuk Kalau yang mau kredit Kalau yang mau kredit Boleh Untuk OTRnya Dia di 140 jutaan aja Oke Dan ini TDP nya Ringan banget Cuma sekitar 5 jutaan 5 jutaan 5 jutaan Angsurannya sekitar 3,9 5 tahun 5 tahun 3,3 juta 919 ribu Dengan DP 5 jutaan 5 jutaan Jadi kok DP nya lebih gede Lebih bawah lagi Lebih murah DP 50 mungkin di bawah 3 Betul Mungkin Bisa lalu Jadi diobrolin aja Pajak hidup pastinya ya Nanti kita terima hidup Terima hidup Nah ini Honda City Honda City Nah ini kalau ini Nanti ini udah rapih lah Tinggal salon-salon aja Tinggal dibersihin aja Kita Honda City Kita punya Honda City yang tipe E Automatic Ini platnya Bogor nih Jadi buat temen-temen yang area nya Bogor Bisa banget Jadi pilihan Ini tahunnya 2019 2019 Oke Masih model kayak gini Kita suka Untuk harga case nya Di 215 juta Masih nego harga Ini masih rapih banget sih Kalau nanti mau dicoba shoot Dalamnya itu masih oke punya Siap Ada pedal shift nya temen-temen Betul 215 Nego Nego DP angsurannya Kalau angsurannya cuma sekitar 5,3an DP nya cuma 5,5 jutaan 5,5 juta Oke loh ya Menarik 5 jutaan ya 5 jutaan DP 5 juta Dapatnya mobil Honda City Honda City tahun muda 2015 Pajak murah ini 4 jutaan lah Sekitar 4 lah 4 jutaan Siap nih Mobil angka juga nih Ini jarang juga nih Yang punya nih Jarang nih Ini Apa namanya Eclipse Eclipse Cross Ultimate ya Eclipse Cross Ultimate Automatic tahun 2020 2020an yang kita punya 2020 2020 Jadi kita punya ada beberapa item nih Ini canggih loh Dia Tuh udah ada sensor-sensor itu tuh Depan tuh Kameranya udah banyak Iya dia tuh Apa ya Udah ada adasnya ini ya Dia SUV juga kan jenisnya Iya SUV Keren sih dalemnya Perpaduan antara Outlander sama Expander Kalau menurut gue Ini Berarti di atas Di atas Outlander ini ya Soalnya harga barunya lebih Lebih Waktu Outlander yang dulu ya Bukan yang Outlander Peak Sekarang lah beda Waktu Outlander yang dulu ya Kurang lebih Nah ini udah ada api Siap gas ini Tinggal jalan aja Tinggal jalan Dikasih garansi Tinggal jalan aja Kalau ini aman-aman Dan kalau ini tuh Pajaknya panjang ya Bulan Mei 2025 Harga case-nya Cuma di 345 juta Nego harga Mantap Kilometer berapa? Kilometernya Ini kita kan ada beberapa nih Sekitar Dia masih Ada dua unit Ada yang 36.000 Sama 43.000 Oh masih rendah banget ya Iya dong 2020 segitu Kayaknya masih aman ya Masih lah Masih lah Kayaknya cuma 10.000an sekian Setahun Jarang pake Jarang pake Untuk paket kredit Untuk DP angsuran Untuk TDP-nya itu Sekitar 15 jutaan aja Bisa 15 15 Tapi kalau temen-temen Mau TDP-nya lebih tinggi lagi Angsuran bisa lebih ringan Bisa lebih ringan Nah ini DP minimnya nih Paket kreditnya 7.500.000 Oke Itu untuk angsurannya Untuk angsurannya 5 tahun 5 tahun Dengan DP 15 Harga udah 300 Harga udah 300 Harga udah 300 Harga udah lagi DPC Wah Lebih dengan lagi Angsurannya Silahkan Oh ya Ini kita punya banyak nih Ada berapa unit Expander Cross Kalau dicatetan aku ya Kita itu Sekitar punya 1 2 3 4 5 6 6 7 unit Sekitar 7 unit 7 unit Sekitar 7 unit Kita punya cross Tahunnya Beda-beda Beda-beda Oke Jadi temen-temen Bisa punya pilihan Bisa-bisa punya pilihan Harganya cuman Harganya pun Macem-macem ya Iya Macem-macem Ini gue ngintip dikit nih Soalnya Ditetapkan gue ngintip Ujungnya doang Banyak ini Banyak Ini kita punya ya Mitsubishi Cross Premium Facelift 2022 2022 2022 Itu harga Case-nya 270 jutaan aja Wih menarik 2022 ya Kreditnya 250 jutaan Tapi ini gue belum ada Hitungannya Nanti boleh Japri aja Oke Boleh di screenshot Screenshot nih Ada tulisannya Screenshot aja Harga case-nya 270 Masih Masih nego Kreditnya Juga masih nego Kita lanjut Sebelahnya Kilometernya rendah ini ya Itu sekitar 47 ribu Oke Standar pake Standar Ini tahun? Ini 2020 2020 Ini Expander Cross Premium AT 2020 Oke Ini untuk kilometernya Berapa mbak? Kilometernya sekitar 68 ribu 68 ribu Tahun 2020 2020 2020 Case? Case-nya 250 jutaan Nih gue harga Kreditnya di 230 juta Oke DP angsurannya? Untuk angsurannya Ini nanti kalian bisa Japri aku aja Japri aja ya Nanti dikasih yang terbaik Betul Disini tuh spesialnya Kalau menurut saya Menurut kita Itu Paketan kreditnya menarik Menarik banget Karena bunganya ringan Betul Apalagi pake bunga DP 30% Jos Ini ada Mirage Mirage Automatic Dia udah facelift 2016 Udah killes Udah push Start stop Stop front engine Ya Tipenya exit Jadi tipe tertinggi Di Mirage Oh tipe tertingginya exit ya Exit betul Untuk kilometer Untuk kilometernya tuh Sekitar Sebentar ya 95 ribu 95 ribu Tahun 2016 Worth it sih Worth it Ya masih standar pake Standar pake lah Di bawah rata-rata Harga Case-nya Case-nya di 135 Masih naik gue harga Oke Untuk kreditnya di 125 juta Nah DP angsurannya murah nih Murah-murah TDP nya cuma 17 jutaan aja 17 Angsurannya sekitar 2,7 5 tahun 5 tahun Oke DP 50 Di bawah 2 1 jutaan Ini ada Expander Ultimate 2018 Automatic Oke Kita punya Ultimate ini Dia baru masuk Unitnya Jadi aku belum ada hitungan ya Tapi kalau untuk harga case Dia di 200 juta Masih naik gue harga 200 juta 200 juta Untuk pembelian kreditnya itu Di 185 jutaan aja Oke Jadi silahkan Yang mau beli case Ungkapin aja Udah pasti di bawah 200 Pasaran masih 200 up ini Up Kita 210 lah ternyata Mereka buka Dan kalau mau langsung datang Boleh ketemu sama aku Nah nanti mau tes drive Mau ngeliat unitnya Ini aja Baru nyampe nya masih grass Masih grass Nanti kita salon juga kok Salon Dan dibenahin yang kurangnya Betul 190 boleh dicoba Boleh Sip 180 Boleh lah Mampir aja Mampir aja dulu deh Mampir dulu aja Nah Ini nih Disini Menarik juga harganya nih Pajero Sport Dakar Pajero Sport Dakar Tahun 2016 16 Oke Dia yang sandroof ya 4x2 4x2 Ini harga Case nya itu Di 365 jutaan aja Mantap Kreditnya di 345 Tapi aku belum ada simulasi Jadi nanti bisa datang Kontak aja Kontak aja Kilometernya berapa mbak Kilometer itu sekitar 111 ribu Oke Sandro pakai untuk sembilan Tandar langsung 2016 ya Pajero mah rata-rata emang kain harus tinggi Iya karena sering jalan Jalan-jalan jauh Betul Belakang masih banyak kembarannya Wah Nah ini juga baru dampe nih Baru-baru nyampe nih Baru sampe Baru sampe nih Ini Ini berapa nih Ini dakarnya Tahun 2017 2017 17 Setelah jadi lebih senior ya Lebih senior Oke Kalau tadi depan kita 2016 nih Ini 2017 Lebih Mudah Lebih junior Seniornya gini Senioran itu Untuk kilometer Untuk kilometernya Memang agak tinggi ya Dia sekitar 226 ribu Oke tapi asli ya Yang penting Kondisi mobilnya Betul Case nya Untuk case nya Itu di 355 jutaan aja Oke S Aku salah nih Sorry Itu untuk harga kredit yang aku sebut Kebalik nih Case nya di 375 Oke mirip-mirip ya Ini selisih sejutaan sama ini Selisih sejutaan Karena kilometernya ini Agak lumayan Betul Nanti tinggal nego aja lah Paketan kreditnya Langsung jatuh Karena baru-baru sampe nih Pajara-pajara baru tiba semua 50 bisa banget ya Mungkin Minim 20an juga bisa kali ya Bisa diatur nanti Bisa dicoba Tapi 50an aja lah Untuk sekelas mobil gede Nah ini Xpander Cross lagi Xpander Cross Premium Automatic 2021 Jarang-jarang kita dapat warna hitam Warna hitam 2021 Oke ada Kilometernya masih cantik Selama ini baru 3 Tapi masih banyak ini Xpander Cross Betul Untuk Untuk harga kreditnya itu Di sekitar 235 juta Biasanya di 265 juta nego harga Oke masih nego Dan ini emang bener-bener Baru sampe Jadi belum ada Belum ada Belum ada sama sekali Jadi ini baru-baru-baru sampe Temen-temen Ini jarang nih kita punya warna hitam Crossnya Coba diungkapin Mungkin cash bisa di bawah 250 ya Bisa diatur Bisa diatur Silahkan dicoba Pokoknya Nego jangan malu-malu Usah Usah pake malu Langsung aja dateng Nah ini ultimate lagi ya Ultimate Kita punya ultimate tahun 2000 Aku ngintip dikit ya Wah ngintipnya kebanyakan Kita punya Oh ini 2019 Kalau tadi kan abu 2018 Ini 2019 Warna silver Warna silver Oke Ini untuk harga cashnya Di 205 juta Masih nego harga Oke Kredita 190 jutaan aja Selisih dikit ya Sama ini tadi Kredita 185 Beda 5 juta Iya cuma beda 5 juta loh Ini bisa dibawa 200 nih Harga cashnya Bisa Bisa pokoknya bisa Untuk TDP nya Sekitar 5 jutaan aja Langsung aja Sekitar 5 jutaan aja Nah Menarik 5 juta kecil banget 5 juta dapetnya Expander kapan lagi Iya Cuma di DSS doang tuh Kilometernya Standar pake Kilometernya Masih oke kok Masih sekitar 90an 90 ribuan Oke lah Masih oke lah ya Dengan harga segitu Mobil keluarga Sering jalan Nah ini yang tipe Ini Exit ya Iya Ini yang Manual 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 Kita Kemarin kita punya 2 Yang satu hitam Tinggal yang warna silver Oke Ini exit manual Exit manual 2017 Oke Warna silver Ih gurih banget Gurih banget harganya Sumpah ini baru masuk Memang baru masuk Dia harga kredita cuma 158 jutaan aja Case nya di 175 jutaan masih nego Masih nego Kapan lagi coba Expander exit 2017 Masih 150 jutaan Siap 150 170an Untuk harga case nya Masih bisa turun Di bawah 170 Diungkapin aja Dapat garansi juga Tuh Untuk pembelian case Kita ada garansi mesin Transmisi AC selama setahun Untuk paketan kreditnya Udah ada belum ini Belum ada Karena baru sampai Baru sampai Banyak unit yang baru sampai Ngobrol aja langsung Kilometernya standar lah ya Standar Sini Yang penting asli 46 ribu dia 46 ribu Masih oke lah Ini kayak sama kayak Didepan nih Ini Plata apa ya Ini Cross juga Flandercross Aku Cik Platnya EYJ EYJ Oke Dia 2020 Sama sama yang tadi Sama yang tadi Sama 2020 Itu untuk harga Berarti kreditnya sama 230 Case nya 250 juta Masih nego harga Masih nego Ini TDP nya 6 jutaan Langsung dan sekitar 7 juta 500an Ya berarti sama kayak yang didepan Sama banget Cuma beda plat aja Kayaknya depan Bogor ya Tadi F Kayaknya F Yang depan F kan Ini F Kalau B ini Di B Itu B Itu Depok ya Depok Depok Lokasinya sesuai dengan showroomnya Betul Ini kita punya mobil kecil lagi Buat pilihan Kalau teman-teman Buat antar jemput anak sekolah nih Ya itu yang 1200 Dan Matic 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 Nah ini enak deh Oke Punya DHSU Aila Air Matic 2022 Oke 2022 Ini harga kreditnya masih 140 jutaan aja Case nya di 155 jutaan masih nego harga 155 Oke 2022 ya Udah model baru nih Udah 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 yang bagus ya Sebelum yang terakhir Kan dia kalau yang terakhir beda ya Bukan yang ini Yang terakhir udah bentuknya udah beda Beda kan Tidak Ini TDP nya cuma 3000an aja Oke 3 jutaan aja Angsuran nya sekitar 3,5 3,5 5 tahun 5 tahun Mantap DP 15 di bawah 3 kali ya Eh Masih 3 atas dikit 3 kecil 3 kecil lah 3 kecil 33,3 sekian Siap Masih Soso lah Masih Soso 20 mungkin di bawah 3 Nah ini Agak-agak beda nih Cross lagi nih Dia cross tapi yang Rockford Oh ini yang Premium Rockford Automatic Jadi dia hitam Full hitam gitu loh dalamnya Hitam terus soundnya udah sound Rockford Iya Oke Betul Jadi kayak yang Elite sekarang ya Yang terbaru kan ada tuh Elite Edition Terbaru Ini Elite Edition yang Zaman dulu Yang dulunya Ini soal kewaran 2021 kan 2021 2021 Ini kitab Eh sorry 2022 2022 ya 2022 2022 2021 sih Lupa 2021 2021 2021 Coba-coba diintip Salah 2021 2021 Soalnya catatan aku gak keliatan nih tahun ya Tahunnya Setelah itu Foto kopinya Hilang Ketutupan Ketutupan summer Gak hafal Kilometer berapa nih Kilometernya masih oke lah 28 ribu masih cengli lah ya Rendah banget Masih oke Nah untuk yang Premium sound Elite Ini berapa harganya Ini harga kredit tadi 235 jutaan aja Untuk cashnya itu Di 265 jutaan Masih nego harga Menarik ya Ini juga Unit baru sampai juga Sama bareng sama Delica Pajero Xpander yang lain Kita baru terima Jadi kita Banyak banget unit masuk Oke Untuk Hitungannya nanti Baru banget masuk Baru banget masuk Kayaknya better Aku bisa buat TDP di bawah 10 juta deh Bisa Bisa lah Bisa aku bantu lah Mobil-mobil kayak gini mah Bisa banget Yang penting datanya oke Betul Harus banget kalian wajib Jangan ada call 5 ya Kalau call-call bawah itu ya Bisa Kalau call 1 Kalau 2 masih oke Call 3 lah Paling bottom Jangan sampai di atas Paling maksimal Maksimal lah Nah ini Yang merahnya nih Yang di depan ini Ini putihnya tadi Limited edition Ini yang merahnya Ini yang udah Facelift Dia udah facelift 2014 Karena Outlander itu Yang 2014 Ada yang udah facelift Ada yang belum Ada yang belum Kebetulan ini yang facelift Yang faceliftnya Oke Kita punya Outlander Panoramik VX Automatic 2014 Oke Itu untuk harga kreditas 150 jutaan aja Nah ini menarik nih Case nya 165 jutaan Masinego TDP nya cuma 10 jutaan aja Langsung dalam Sekitar 4,1 Itu dia Kapan lagi coba Kilometer berapa Kilometer sekitar 130 ribuan Oke lah Sekarang udah 2024 Hampir 10 tahun Kilometer 140 ribu Cengli lah ya 14 ribuan 14 ribuan Di bawah rata-rata Masih masih oke lah 20 ribu itu Maksimal Maksimal Pertahunnya Ya betul Tapi ini masih di bawah Masih oke lah Masih oke Nah ini ada HRV Yang Special Edition Bukan Ya Oh bukan Bukan ya Yang E Ini BIS B B B B B B B B I Z Aku gak ada di daftar nih Nanti Nanti Jafri aja kali ya Jafri aja takutnya Entah unit baru masuk Atau punya stoknya HOB Jadi nanti Jafri aja Kalau mau tau ya Sekarang gak ada di daftar list aku nih Ini masuk di daftar list Tipe E ini Tipe E Kayaknya tipe E Bukan yang limited dia Bukan Ini delikanya temen-temen Tuh Sampai sana Nanti Jafri Oh delika hitam kita punya beberapa tuh Banyak Banyak Ini rata-rata hitam Ini kita punya Nissan Divina X Gear Yang 3 baris atau 2 baris 2 baris 2 baris Jadikan 2013 ada yang udah 3 baris Ada yang masih 2 Masih yang 2 baris Ini yang 2 baris Ini kita punya Great Livina X Gear 2013 Ini harga kredit 88 juta Wah ini menarik nih Ya saya cuma 100 jutaan Masih naik 2 harga Di bawah 100 bisa berarti Bisa TDP-nya sih Aku lagi Ini ya Lagi racik-racik Kayaknya bisa antara 3-5 jutaan Nanti angsurannya bisa aja Paling 2 jutaan angsurannya Ya Masih Kita segitu Maksudnya TDP-nya aku bisa Lagi ngeracik nih Supaya bisa DP-nya Di bawah goceng Gitu DP-nya yang gede aja Biar angsurannya murah Oh boleh Boleh Angsurannya 1,5 gitu kan Iya Nah ini Juga ada lagi Jadi lagi banyak nih Emang disini tempatnya Mitsubishi second Temen-temen Iya betul Outlander lumayan banyak Delika banyak Expander Family banyak Expander Expander udah bukan Banyak lagi Udah melimpah ruang disini Udah melimpah Nah Ini kita punya Outlander Tadi kan kita bahas MPX ya MPX Ini yang GLS Jadi kita Tipe tengah-tengah Oke Tipe tengah-tengahnya Tahunnya tapi lebih mudah 2016 2016 Sudah pas Sudah facelift dong Kalau 2016 Cuma dia gak ada panorami kaca ya Oke Sisanya Sese-nya sama Sese-nya sama 2000 Semua 2000 2000 Untuk harga case-nya itu Di 175 jutaan Masinego Kreditnya di 160 jutaan aja TDP-nya bisa sekitar 10 jutaan 10 jutaan bisa 10 jutaan bisa Sekitar 4,1an juga Nah 5 tahun 5 tahunnya itu 59 59 atau 60 59 sih yang aku bikin 59 kali Jadi DP awal Sudah termasuk Angsuran pertama Tapi kalau memang teman-teman Mau pakai hitungan range Yang lain Bunga yang lain Dengan disingkannya Gak apa-apa Bisa compare aja Compare aja Cari yang terbaik Terbaik Nah Ini juga nih Kayaknya stoknya Stoknya HOB ya Jadi aku belum ada Presslist Nanti kalian Jafri aja nih Kayaknya sama nih Sama ini Gak ada di presslist aku Soalnya Tahun 2020 ya Kalau disini sih Kalau disini 2020 Cuman aku belum tahu Ini ya Tipenya Siap Ini juga sama XL7 Sama XL7 juga Nanti XL7 2021 nih XL7 Tapi kalau itu Kayaknya aku ada Presslistnya Ini punya HOB Tapi kalau teman-teman Mau boleh XL7 Aku bacain ya Boleh Cuman aku gak ada Hitungan ini ya Hitungan kreditnya Oh gak ada XL7 nya yang beta Automatic 2021 Itu harga kreditnya Di 204 jutaan aja Case-nya di 210 Masih nego harga 210 2021 2021 Matic Matic Automatic Bisa dibawa 200 Bisa Tinggal ngobrol aja Bisa banget Nah ini Ini jarang nih Punya yang smanter GLS Oh betul banget Iya kan Ini stoknya HOB juga Gak apa-apa Aku sebutin GLS Matic lagi Automatic Betul Biasanya ketatnya GLS manual Iya betul Ini tahunnya 2020 Untuk harga kreditnya Di 192 Kisah 197 Masih nego harga Oke Tahun 2020 GLS Matic Matic Automatic nih Untuk Hitungannya Nanti bisa Obrol aja Iya karena ini Stoknya Kantor pusat Tapi kalau temen-temen mau Yang ini boleh banget Boleh juga Gak apa-apa Nanti aku bantu Siap Bagus loh Kita lanjut Kita lanjut Expander Cross lagi Expander Cross Nah ini tahun 2021 2000 2020 2020 Mungkin registrasi Registrasinya 2021 Registrasinya 2021 Tapi kalau di catatan Enikanya 2020 Ini sama Baru sampai juga Untuk harga kreditnya Dia 230 juta Case nya 250 Jadi ada beberapa Yang sama tadi kan Cross yang putih tadi tuh Beberapa sama-sama tuh 2020 2021 2021 Nah itu Kilometernya aja kan Yang beda-beda Nah kalau ini Kilometernya berapa kak Kilometernya masih Sekitar 60 ribu Juga sih Oh ndahlah Terus oke lah Terus oke lah Setahun Gak sampai 20 Gak sampai Sekitar 15-16 ribu Bagus ini juga Udah siap gas Kalau ini nih Udah Kalau itu kayaknya Udah di salon deh Udah salon Dan juga repair Jadi memang ada unit Yang udah Di salon Ada yang belum Yang itu dia Kadang ngacak banget Banyak banget unit kita Total berapa Keseluruhan 100 lebih 100 enggak sih Tapi kayaknya di atas 60-an ada 70-an lah Oke Kita 70 unit Kita punya Mayoritas Mitsubishi Mayoritas 80% kita jual Mitsubishi Tapi Nggak usah khawatir Teman-teman Mencari model lain Boleh Boleh Atau mau jual aja Boleh 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 banget Silahkan Diobrolin Yang penting Beli Yang penting Jadi oke Nah ini Tipe Ultimate Ultimate 2018 Nah sama kayak yang Nih Abu-Abu Ini Ini 2019 Nih 19 ya Nah yang abu-abu tadi Depan di 2018 Yang depan ya Sama Cuma beda warna Harganya sama Harganya sama Kredita 185 Case nya Di 200 200 200 Mesinnya gue harga Untuk cicilannya Aku ada nih Oh ada yang ini ya Jadi samain aja nih Yang disono Boleh Sama sih Itungannya 5 juta juga Masalah sekitar 5 jutaan 5 jutaan 5 tahun Lanjut Ini Cross lagi Warna hitam Ini sama Sama yang tadi juga Rokot edition juga Nggak Yang ini loh Yang hitam tadi Oh yang ini Nggak ya Nggak Dia Rockford itu Cuma satu Dia yang agak Agak abu-abu deh Oh iya Sakit banyak Hampir mirip kan Sakit banyak Cek spender cross Kita bingung malah Ini warna hitam Ini sama kayak yang itu tuh Teman-teman Sama-sama yang itu Warna hitam juga Untuk harga kredit 235 juta Case nya itu 265 Ini baru sampai juga Sama Jadi belum ada Simulasinya Tinggal Ngobrol aja Betul Kita lanjut Ke Kayaknya ke Solo deh Sana Langsung ke belakang deh Belakang ya Langsung Lanjut Ini ada Honda BRV Prestige BRV E Automatic Prestige Siap Ini tahunnya 2016 Kalau nggak salah Oke 2016 ya 2016 Ini harganya Udah menarik nih Ini kan jadi kemarin Ini sempat ke booking Sama 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 lain Cuma dia Di reject datanya Jadi belum dimasukin Pernasih lagi Tapi aku masih ingat Untuk harga kreditnya itu Di 153 jutaan Untuk harga kreditnya Cuma case nya Aku lupa nih Tapi Angsurannya aku udah ada Boleh TDP nya sekitar 3 jutaan aja Angsurannya sekitar 4 jutaan aja 4,2 Menarik ya DTP cuma 3 jutaan Jadi Cuma 3 juta Jadi kalau misalnya temen-temen Aku mau nambahin DPA Biar angsurannya itu juga boleh juga Kayak 20 juta Kalau misalnya sebenarnya Kalau data kita bagus Oke Mau DPA 1000 pun Kalau memang masih Masuk ke pencarian Oke aja Siap Kembali lagi Tergantung dari Datanya Seperti apa Ini termasuk Dari rombongan Yang disana bukan Termasuk Tadi udah kita sempat Tersebutin harganya Kalau ini Baru masuk juga Memang delika Rombongan semua Baru masuknya Dia NIK nya sama 2015 semua Cuma registrasinya Ini aku belum ada di plastik Kayaknya sih 2017 deh Soalnya joknya udah kulit Siap Nanti kita cantumkan range harganya Ya Karena baru masuk semua Pastinya ini atas nama PT ya Kalau delika Jadi Delika ada yang atas nama PT Perorangan Tapi jarang kita dapat yang perorangan Kebanyakan PT Dan Aman Jangan ada yang takut Jadi temen-temen kadang suka takut Ih mobilnya atas nama PT Oh tidak Teman aja Jadi justru PT yang di kita itu Yang pake itu justru orang-orang yang udah jabatan Oh Jadi seperti COOP perusahaan Tapi mereka gak boleh hak milik unitnya Oh oke Jadi memang perawatannya juga di Bila resmi ya Betul Kalau begitu Betul Dan sudah pasti maintenance nya itu teratur ya kan Karena mereka udah ada tanggalnya masing-masing Ya itu Dan rata-rata Kalau dia sama perorangan Kalau perorangan kadang lupa Ini biasanya pake bos-bos loh Kalau delika tuh udah pasti bos-bos ya Pak Siap Kita lanjut ke Nah ini mobil bos juga nih Mobil bos juga nih Camry Camry meskipun tahun lama Tapi dia masih oke punya hybrid 2013 Hybrid beneran? Iya Emang ada 2013? Ada 2013 Oke Camry L-Hybrid Automatic 2013 Yang 2,5 cc nya 2.500 Siap 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 Ini untuk harga kreditnya aja tuh masih oke banget 180 jutaan aja Case nya itu di 195 jutaan masih nego harga 195 untuk harga case nya Ini nanti terima rapi Terima beres Terima rapi Oke Angsurannya sekitar 4 jutaan TDP nya sekitar 32 jutaan 32 Angsurannya 4 jutaan Masih oke Masih oke Tinggal dipoles kincelong lagi Ini stoknya H.O.B. juga Ini belum masuk di listnya H.O.B. belum ada Ini Avanza G Avanza G Eh sorry E E E E Ini udah tip Cuman tahunnya udah muda deh Kayaknya tahunnya udah tahun baru ya Iya 2022 ke atas Antara 2022 2023an lah Tapi gak ada di list soalnya Aku gak bisa sebutnya tau Nanti tanya aja Screenshot deh Gambarnya nih yang ini Iya Aku cari tau Iya betul ya Nah ini punya kita Nah ini masih baru nyampe juga nih Ip Baru nyampe tadi kan Ini Ini GLS Ini GLS GLS Tadi yang exit ini GLS Berarti di bawahnya yang tadi Iya Jadi dia di bawahnya Tadi betul Benar Yang tadi kan exit GLS 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 Paling bawah Dia tahun 2016 Oke Tahunnya sama Betul Untuk harga kredit tadi 108 jutaan aja Case nya di 120 jutaan Siap Masih nego TDP nya itu Aku bisa bantu lah Sekitar 10-15 jutaan lah Nanti kita bisa racik dulu nih TDP nya Angsurannya yang pasti Sekitar 2,7 2 jutaan Kalau dp nya segitu Betul Enak ke mobil kayak gini Murah untuk angsurannya Murah meriah Markir gampang Tahun muda Ini sama ya Kayak rombongan yang tadi Yang tadi nanti Jafri aja Screenshot aja Atau datang ke sini Tinggal pilih Boleh Banyak nih Ada 9 unit Ini Avanza G G Ini yang 1300 1300 2000 2019 19 Automatic Yang udah Lampu tumpuk Betul Kilometer Kilometernya masih 77 ribu lah Masih oke lah Terus untuk harga kredit tadi 157 juta Case nya di 177 jutaan 177 2019 DP nya bisa 1 juta aja loh Bisa 1 juta 1 juta Booking fee doang itu Booking fee aja Langsung proses Langsung 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 sekitar 4,1 Selama 5 tahun 4,1 DP 15 udah dibawah 4 Betul 10 lah 10 juga dibawah 4 Bisa lah orang Cuman booking 1 juta aja Udah bisa proses kan Nyaris Nyaris Udah di dp Ini nyaris Udah di dp Nah ini nih Ini lagi proses kita Lagi ada proses Ini udah di dp Udah di dp Di dp Di dp Ada lagi satunya Belum Ini Sport Sport Kayaknya manual deh F F U Iya bener Setelah kita Dia expandersport manual 2021 Jaran-jarang Manual Jaran-jarang Warnanya meriah Merah Merah ngejreng Bagus Berani Berani Karena biasanya sport itu Automatic juga Karena kan di bawahnya Ultimate banget Rata-rata dia Automatic Ini jaran-jaran kita dapet yang sport Tapi manual 2021 2021 Itu untuk harga kreditnya Di 205 jutaan aja Case nya di 220 Masih nego harga Oke Untuk TDP nya itu bisa 5 jutaan Angsuran sekitar 5,7 Nah Masih 5 jutaan juga Angsurannya Masih Masih nego ya Masih Ungkapkan aja Negonya berapa Mau yang mana Gak usah malum-malum Gak usah sungkan-sungkan Umbamanya Kan Indi Saya mau negonya Yang tadi tuh 190 gitu Coba aja Coba aja dulu Kayak kita gak tau ya kan Coba aja Silahkan Daripada kita Ngeset-ngeset harga Biar nanti di nego Terlihat murah Lebih baik harga apa adanya Tapi temen-temen Bisa nego sepuasnya Bisa nego sepuasnya Bisa datang langsung Mau milih langsung Oh aku Invain satu lagi ya Jadi Sebenernya Ini tuh belum semua unit Yang ada disini Jadi karena kemarin itu Gak muat unit disini Kita tuh ada parkiran lagi Di One Bell Park Itu ada berapa disana Ada Aduh aku gak bisa hitung ya Kayaknya sekitar 15 unitan ada Oke Jadi kalau misalnya Yang gak ada kita sebutin disini Kalian mau ditanyain Kayak RISE Terus Toyota Rush Terus Senia mungkin Bukan Kita gak ada senia Kita punya kereta Hyundai Kereta Hyundai Tucson Hyundai Santa Fe Oke Terus kita punya Suzuki Carry Moon Ada Terios 2015 Terus kita punya apa lagi Altis Oke Kita punya Innova Innova juga ada Iya Innova juga ada Terus apalagi ya Ras tadi udah aku sebut ya Apa sih banyak-banyak yang lainnya Jadi nanti kalau misalnya Kalian yang Aku yang gak ada disini Seperti disini Boleh tanya mobil yang lain Oke Barangkali nanti ada disini Iya Atau mungkin lagi memang Diparkir di One Bell Park Gak kesorot disini kan Iya Soalnya jaraknya Lumayan Gak apa-apa Nanti bisa aku temenin Atau Kalau misalnya kalian bisa Gini Mau mobil ada nih Terus tapi ada disana Aku bisa Tarik mobil dulu kesini Jadi kalian tetap bisa datangnya kesini Lebih nyaman juga Melihat Jadi enak disini Lebih banyak pilihannya Iya betul Mungkin itu aja teman-teman Jadi silahkan langsung Kontakt di video Atau di bawah ini Ada nomor telepon Di deskripsi Boleh Atau Kalau teman-teman Bingung Nanti ada sosial media juga DSS Motor DSS Motor Cinere Instagramnya Instagramnya DSS Motor Cinere Youtube-nya juga ada Boleh di subscribe Terima kasih Terima kasih banget Sehat selalu Terima kasih